Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih Pada siang hari ini saya berada di kediaman rumah Bapak Syed bersama dengan Ibu Yang sebentar akan menyaksikan bagaimana kasih Bapak yang begitu luar biasa Karena Pak Syed pada waktu itu mengalami penyakit, ada tujuh macam penyakit yang dia alami Dan bagaimana Bapak Yahweh memberikan kesembuhan secara sempurna Sampai hari ini beliau ada bersama dengan saya Oleh karena itu kita akan dengar kesaksian bagaimana hebatnya Tuhan Yesua Yang langsung mendatangi Pak Syed pada pukul 3 pada pagi hari Terima kasih kita akan dengar kesaksiannya Bapak Yahweh memberkati Sekarang kita akan dengar sudah sedara bagaimana kesaksian Pak Syed Yang akan disampaikan oleh Ibu Bagaimana kisah yang Ibu dapat lihat tentang kesembuhan dari Pak Syed itu Sehingga betul-betul Pak Syed mengalami mujizat dari Tuhan yang begitu luar biasa Yang saya dengar dari cerita dari Pak Syed Katanya dia didatangi oleh Tuhan Yesua sendiri pada pukul 3 pagi Mungkin Ibu bisa ceritakan silahkan Bu Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya Sebelumnya saya ucapkan salam selamat siang kepada semua saudara-saudara yang bisa mendengarkan Bahkan menyaksikan kesaksian ini tentang sakitnya suami saya Pada waktu itu pertama-tama masuk di rumah sakit harapan itu tanggal 28 Februari 2011 Dan ternyata setelah diperiksa dokter Pak Syed ini sakitnya ada 7 macam penyakit Dan itu penyakit berat semua kata dokter Yang paling berat adalah kanker paru-paru juga Yang kemarin sudah dinyatakan stadium 4 penyakitnya yang paling parah itu Dan kemudian waktu itu saya dipanggil sama dokter Dan ditanya bagaimana ini Pak Syed itu sakitnya begini banyak Terus ini jalan satu-satunya ya harus anung lama Maaf betul ini di rumah sakit bagaimana kalau pengobatannya itu ya secara bertahap Soalnya ini satu diobati ini bertentangan dengan penyakitnya yang lain Nah tetapi saya bilang sama dokter Ya dok saya sebentar nanti saya mau musyawarah dengan anak-anak semua Bagaimana ini sakitnya Pak Syed ini Karena begitu banyak sakitnya dan obatnya itu berbeda-beda Bahkan anak-anak menjawab Udah nanti bu saya cari obat yang lain Bukan yang dari rumah sakit Tapi saya mengusaha singseh di Sumarang Kata anak-anak begitu Dan dokter juga bilang Itu usaha terserah keluarga Tapi kalau saya sebagai dokter Bisanya hanya memberi Suntikan mengurangi rasa sakit semua penyakit ini Tapi kalau memang itu jalan dari Tuhan yang menyembuhkan Saya juga tidak bisa apa-apa Tidak bisa berbuat apa-apa Dan silahkan keluarga ibu Bermusyawarah Secepatnya untuk memberi kabar saya Harusnya Pak Syed ini sudah harus dioperasi Dan dipindah di rumah sakit Jogja Yang lebih alat-alatnya canggih Dan ternyata Anak-anak tidak boleh Kalau bapak dibawa di rumah sakit Jogja Apalagi sampai dioperasi Apa itu Kondisi sudah tidak mungkin Udah sekarang Ibu aja munggu bapak di rumah sakit Terus sambil berdoa Dan anak-anak yang berusaha mencari obatnya Tapi saya tetap berdoa Dokter bilang Pokoknya ibu harus kuat Harus tabah menghadapi semua ini Terutama karena sakit yang paling parah itu Yaitu dua Serosis hati dengan kanker paru-paru Ya ini dua ini yang paling rawan Kalau kanker hati itu Kalau dioperasi hati itu kecil sekali Dan lunak sekali Jangan jelas tidak mungkin Terus ini saya Malam itu Paginya kan dokter Tanya saya begitu Terus saya malam berdoa itu Jam 12 itu saya bangun Ini Pak Saib Ya tidur tapi tidur Kayak ayam Ayam itu Tidurnya tidak bisa nyenyak begitu Setelah itu Saya selesai doa Saya tidur Ternyata Pada jam 3 pagi itu Saya juga enggak dengar Kalau Pak Saib itu Enggak bisa tidur Enggak bisa Apa-apa Dan cuma diam Dan diam Tapi saya percaya Pak Saib itu juga Dalam hati juga berdoa Minta pertolongan Bapak Yahweh Bagaimana Jalan keluar Jangan sampai dioperasi Dan jangan sampai Apa ya Obat-obat yang Katanya bisa menyembuhkan Tapi malah menambah Racun Katanya obat itu racun Makanya Pak Saib juga Saya suruh berdoa Pak Bapak malam Semampunya Bapak Harus Bapak berdoa Minta pertolongan Bapak Yahweh Biar Bapak Yahweh sendiri Yang menjamah tubuh Bapak Sehingga Semuanya itu Penyakit itu lenyap Oleh karena pertolongan Bapak Yahweh Yang begitu ajaib Yang begitu dasyat Yang begitu luar biasa Terjadi dalam kehidupan Kehidupan Pak Saib Terutama Setelah Jam 3 itu Didatangi Dan dipegang tangannya Sebelah kanan Ternyata pagi itu Pak Saib Namun katanya Enak sekali Hawanya Sejuk Redut Enggak ada rasa sakit Panas Enggak ada rasa sakit Gundah Pulana Itu Rasanya Enggak enak Bagaimana Enggak Semuanya itu Ternyata hilang Hilang Ya Jadi Betul-betul Ini Pak Saib Ini bahwa yang datang Ini benar-benar Bapak Yahweh sendiri Yang menjamah Ya inilah Saya jadi sekarang itu Betul-betul Bapak Yahweh itu Luar biasa Mengasih Pak Saib Begitu yang sakitnya Sudah dinyatakan Kronis Sudah dinyatakan Tidak mungkin Bagi manusia Tapi Pak Saib Dan saya juga Meyakini Kalau Bagi manusia Tidak mungkin Tapi bagi Bapak Yang selalu mungkin Jadi dokter Juga saya Sampaikan Begitu Saya tidak Anupesi Misdok Saya tetap Usaha keras Semua itu Yang mempunyakan Tuhan Jadi Saya percayanya Kepada Tuhan Aja Manusia itu Kan Cuma perantara Kalau memang Dipakai oleh Tuhan Tapi kalau Tuhan Tidak mengizinkan Tuhan sendiri Yang akan turun tangan Menolong Pak Saib Ini Dengan cara Itulah Pak Saib Tangan-kanannya Dijama Jam 3 Tepat Tanggal 28 Februari 2011 Setelah itu Selesai Pak Saib Itu Merasa Kok bangun Itu Badannya Enak Rasa Dingin Rasa Sekarang Sama sekali Tidak merasakan Sakit Setelah itu Hari Apa itu Akhir Akhir Februari Itu Dokter Sudah Boleh Menyatakan Kalau ini Pak Saib Luar Biasa Ternyata Kok Penyakitnya Itu Kok Bisa Hilang Semua Ini Sungguh-sungguh Mujijat Ini Mujijat Dari Tuhan Ini Terus Terang Saya Tidak Bisa Mengatakan Apa-apa Inilah Pengurahan Tuhan Kepada Umatnya Yang Begitu Mengasihi Dan Yakin Percaya Bahwa Tuhan Itu Ada Dan Tuhan Itu Maha Segala Galanya Dokter Bilang Begitu Saya Cuma Ketala Itu Katanya Dokter Kan Bilang Tidak Mungkin Tapi Semuanya Bagi Tuhan Itu Mungkin Demikian Kesaksian Saya Sampaikan Saya Dengar Katanya Cairan Yang Diambil Itu Sudah Itu Ya Sudah Seperti Coca-Cola Iya Jelas Itu Sudah Warnanya Sudah Coklat Bukan Warna Putih Seperti Coklat Dan Kental Itu Darah Dan 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 Kencing Nya Darah Biranya Juga Campur Darah Juga Itu Semuanya Sudah Sudah Sangat Tidak Mungkin Bagi Manusia Tapi Yaitu Pak Saif Begitu Dokter Juga Sudah Memponis Memponis Hanya 6 Bulan Ini Harus Siap Siap Ya Bu Ini Ternyata Sudah Memang Sudah Tidak Ada Obat Jadi Itu Kalau Memang Ini Muji Jadari Tuhan Saya Tidak Bisa Bilang Apa Apa Itu Ternyata Terjadi Setelah Selesai Itu Di Periksa Dokter Hilang Semua Setelah Pulang Satu Minggu Kemudian Pak Saif Disuruh Kontrol Lagi Di Di Periksa Lagi Di Selesai Hati Itu Yang Ada 10 Butir Kayak Lata Merita Itu Ternyata Hilang Semua Di Hatinya Dan Paru Itu Sekarang Sudah Nutup Seperti Orang Sehat Julus Seperti Semua Itu Luar Biasa Dan Sungguh Sungguh Itu Pertolongan Memang Dari Bapak Ya Bukan Dari Manusia Kalau Sekarang Pak Said Usianya Berapa 74 74 Ya Dari Sejak Sakit Diponis Dokter Tinggal Bapak 6 Bulan Itu Dari Sejak Itu Sampai Sekarang Sudah Ada Berapa Lama Satu Setengah Tahun Sudah Ada Satu Setengah Tahun Berarti Kalau Begitu Sudah Ada Penambahan Jadi Itu Satu Satu Mujizat Yang Luar Biasa Lalu Bagaimana Yang Pak Said Rasakan Pada Waktu Tuhan Yesua Datang Sekarang Pak Said Yang Cerita Rasanya Pak Aku Terkejut Sekali Pagi Pagi Kok Sudah Datang Kok Ada Orang Yang Datang Itu Saya Kira Hantu Pak Tapi Tidak Tahu Selan Dari Mana Maksudnya Dari Mana Teran Jamah Tangan Saya Itu Pak Lalu Rasa Saya Hati Saya Kok Reduk Kok Tenang Tidak Ada Rasa Takut Malah Penyakit Saya Kok Tidak Ada Semuanya Ini Aku Tadi Tidak Pertaya Setelah Pagi Aku Merasakan Bahwa Itu Yang Datang Yakin Yesua Yang Datang Yang Menjawab Saya Sesuanya Semua Penyakit Saya Sembuh Dokter Tidak Mungkin Perawat Yang Malam Malam Tidak Mungkin Masih Tidur Tapi Saya Yakin Hanya Yesua Yang Menjawab Saya Itu Jadi Penyakit Saya Semua Ada Jantung Ada Ginjal Ada Periode Jati Ada Paru Paru Ada Tidak Bisa BAB Tidak Bisa Kencing Tersaluran Kencing Juga Sakit Kita Pertaya Bahwa Yahweh Yang Menjawab Sendiri Tidak Lain Aku Yakin Bahwa Orang Yang Demikian Yang Sanggup Menyembuhkan Sekaligus Penyakit Saya Itu Hanya Pertaya Bahwa Yahweh Yang Hebat Yang Ajaib Itu Yang Menjawab Saya Bisa Pak Said Pak Said Meyakini Bahwa Itu Yang Datang Adalah Tuhan Itu Pak Said Bisa Melihat Wajahnya Enggak Waktu itu Bisa Tapi Tapi Tuhan Merasakan Ketenangan Saya Saya Tidak Merasa Sakit Bahwa Itu Ya Tuhan Yang Menjabat Terima Sini Car Cahaya Yang Putih Bersih Kayak Pakai Sinar Itu Seperti Polisi Yang Lajunya Hijau Yang Kainya Bersinar Yang Putih Itu cuman pada waktu itu sebelumnya memang Pak Syed sudah berdoa minta tolong sama Bapak Yahweh gitu ya saya selalu mengandalkan Bapak Yahweh selalu sampai sekarang kepercayaan tidak luntur selalu mengandalkan Bapak Yahweh sampai saya penyakit yang penyakit batu gijak itu juga mengandalkan Bapak Yahweh sampai batunya saya bingung, bahwa saya sudah penyakit saya sudah mau ke kamar mandi aja lari sudah terlambat netesan di jopin itu sampai di kloset itu keluar di arah jadi waktu mau buang air kecil itu sudah betul-betul darah segar itu ya? iya netes-netes itu oh disini, disini atau di rumahnya? ini dari kamar mandi mau ke situ, belum sampai situ sudah titik-titik itu darah diantai di sepanjang dan di kloset itu terakhir kayak darah dikeluarkan di kloset itu nah itu, apa? batunya keluar? belum oh belum waktu itu ya batunya belum keluar itu katanya dalam tubuhnya itu ada yang robek oh gitu jadi pada waktu itu sempat masuk ke rumah sakit iya, mas tapi kemudian Tuhan jamah lagi untuk yang kehadiannya iya, itu Pak Syed berdoa lagi pokoknya minta kesembuhan lagi minta mucija dari Bapak Yahweh terserah Bapak Yahweh mau menyembuhkan dengan cahat apa maksudnya itu Pak Syed sudah benar-benar pasrah penuh diserahkan sama Bapak Yahweh berarti pada waktu kesembuhan pertama itu itu kan sudah satu setengah tahun nah ini yang kedua ini ya yang dapat penyakit apa namanya batu ginjal itu yang kemarin-kemarin batunya dan turun di kantong kemeh tadinya di dalam ginjalnya dalam ginjalnya di kantong kemeh itu juga dokter juga heran lagi kemarin itu anu ya puji Tuhan dokternya kan katolik itu bisa anu ya turun di kantong kemeh bu bukan di ginjalnya itu mucija juga itu bilang sama saya begitu padahal pada waktu di ronsen itu di 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 USG oh di USG iya itu di di USG oh di USG itu di ginjal di ginjal iya masih menempel di ginjal setelah itu kan disuruh minum banyak sama dokter pokoknya terus diusahakan minum banyak dan dikasih obat ternyata kalau pelan-pelan itu turun batunya itu turun ke sudah di kantong kemeh setelah di kantong kemeh itu kalau kencing sakitnya bukan lain dan sampai mengeluarkan darah itu cuman memang yang luar biasa itu kesembuhan yang Tuhan berikan Pak iya betul-betul ajaib dasyat itu Bapak saya menolong Pak saya juga sampai merinding kalau mendengar ini Pak saya cerita sampai nangis itu lebih kalau doa juga merah-merah minta sama Bapak yang itu dengan nangis apa yang Pak saya terasakan pada waktu di jamah Tuhan kemudian disembuhkan itu perasaannya Pak Said bagaimana rasanya itu saya makin enak padanya itu makin tidak ada penyakitnya itu makin segar makin senang dan makin makin dengan bahwa Ya puji Tuhan melalui kesaksian ini kita semua tahu bahwa Bapak Yahweh atau Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel yang disebut sebagai Yahweh Rafa atau Yahweh Sang Penyembuh itu betul-betul terjadi dan bisa dibuktikan di dalam Tuhan Yesuah Hamasyah itu tidak ada perkara yang mustahil jadi kalau beberapa waktu yang lalu ada orang yang bilang mana di dalam Yesuah tidak ada mujizat apa nah ini menjadi sebuah bukti bahwa di dalam Bapak Yahweh di dalam Tuhan Yesuah Hamasyah ada mujizat yang sangat luar biasa gitu saya sangat bersyukur dan hari ini Pak Said dalam keadaan sehat 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 coba Pak Said bisa berdiri ini dia saudara Pak Said dalam keadaan sehat tidak sakit dan kita akan selalu bersyukacita dan bersyukur bahwa Tuhan memberikan kesembuhan kepadanya silahkan duduk kembali Pak Said aku mulai sakit ginjal itu ginjal saya dari kena batu ginjal telah diperisakan dokter bilang ada batunya di kantong kemeh silahkan boleh pulang ternyata batu keluar darah itu batu ginjal masih di ginjal setelah di selat di obati pindah di kantong kemeh tapi sakit darahnya sudah keluar saya mikir aduh gimana luarkannya ini batu setengah centi ini apa tidak sakit dokter bilang aduh itu harus minum yang banyak aku terus minum yang banyak juga berdoa bapak iawe setelah berdoa minta supaya batunya dikeluarkan tidak merasa sakit tidak merasa bapak bapak iawe tolong saya sambil menangis doanya setelah itu selesai doa kira-kira tengah jam langsung dijawab bapak iawe aku keluar kawar randi kencing itu keluar batunya betul-betul sampai bunyi klotek etri saya juga mendengarkan sampai bunyi ini baca lalu tadinya kecil cemberet tapi lalu itu lancar sampai sekarang itu lancar bapak iawe saya itu terima kasih bapak iawe aku menjawab terima kasih bapak iawe tidak lain-lain hanya bapak ia sang aku andalkan ya terima kasih bapak yahweh demikianlah bapak ibu saudara kesaksian dari pak sahib yang sangat luar biasa bagaimana bapak yahweh memberikan kesembuhan kepada dia dan saya percaya kesaksian ini akan menjadi berkat bagi saudara sekalian dan bagi saudara yang sakit memiliki pengharapan yang teguh jangan takut bahwa bapak yahweh itu adalah Tuhan yang penyembuh jadi tetap memiliki pengharapan bagi saudara yang saat ini menghadapi tantangan beban berat atau apapun datanglah berharaplah karena yeshua hamasyah adalah Tuhan yang ajaib dan maha kuasa terima kasih bapak yahweh memberkati saudara sekalian sukses besar untuk saudara terima kasih Terima kasih.